bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kita pada malam hari ini Bisa bertemu lagi Untuk bertolak berwil Walaupun suasana rintik-rintik Enaknya Untuk istirahat di rumah Layak-layak tiduran Sama keluarga Alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan Masih diberikan Semangat oleh Allah Untuk Melangkahkan kaki Bermajlis ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mencatat sebagai bentuk amal sholah kita Sebagai bentuk rasa syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Khadis ini Ternyata Sangat mengejutkan Bagi para ilmuwan Kenapa Karena pada Masa Rasulullah Itu Ilmu Mengenai Kesehatan Belum sampai Kepada Bapak Persengdian Ini saya membaca Sebuah artikel Ternyata Sendih pada waktu itu Masa Rasulullah itu Belum ngerti Bahkan Bahkan Sampai Jumlahnya Sampai 360 Kok Rasulullah sudah Mengisaratkan Sudah Mensadakan Bahwa Persendian Manusia itu Sampai 360 Persendian Ini Sebuah Kemustafilan Sampai Ya Luar biasa Subhanallah Sangat luar biasa sekali Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ya Kajian pada malam hari ini Kita bersama Ustadz Kita akan membahas Ya Bab Masalah Khatis tersebut Dan Nanti di sesi Terakhir yaitu sesi Tanjawab Barangkali ada Pernyataan Atau Ingin sharing bareng Di sesi Tanjawab Bisa ditanyakan Langsung saja kepada beliau Ustadz Doktor Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhi Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbiyah jba'in Ya kudu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Di marahu bukhari wa muslim Min hadithi mu'awiyah Radiyah bau'an Mayuridillahu bihi khairamu Yufakti ulfiddim Alhamdulillah Kita bersyukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas ni'mat hidayah Ni'mat istiqomah Ni'mat Ada Semangat Semangat Untuk mengerjakan Kebaikan Kebaikan Dan ilmu Itu adalah Pintu Dari kebaikan Sebagaimana Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mayuridillahu bihi khairan Yufakti ulfiddim Inti dari Kebaikan kita Kebaikan yang Allah berikan kepada kita Yaitu hidayah Maka imat hidayah ini Sangat patut kita Syukuri Karena dengan hidayah tersebut Kita bisa menggerakkan kaki kita Menuju majelis ilmu ini Yang Dalam kondisi Sore hari ini Kondisi hujan Dan rinti-rinti Mendung Tapi Karena kekuatan hidayah tersebut Maka Kita Merasa ringan Dan Nanti Penduduk surga Sebagaimana Yang Disebutkan Allah s.w.t dalam Surat Al-arrah 43 Mereka Ketika Menikmati Kenikmatan Kenikmatan Surga Ucapan Yang Mereka Ucapkan Adalah Waqalul Alhamdulillah Illahli Hadana Lihadha Wa Makunna Linah Tadiya Lawlaan Adana Allah Mereka Jadi Likir itu Adalah Ibadah Yang Tidak ada Putusnya Kalau Solat Ada Putusnya Kita meninggal Sudah Dibanggitkan Lagi Udah Haji Demikan Semuanya Ada Batasnya Kecuali Ibadah Yang Tidak ada Batas Akhirnya Yaitu Ibadah Likir Tasbih Maka Ibadah Punya Duduk Surga Hanya Satu Bersyukur Tasbih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Ucapkan Alhamdulillah Illadhi Adana Maha Sekala Puji Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah memberikan Kepada kita Hidayah Jadi kita ini Tidak akan menjadi Orang yang bisa Orang yang berada Di atas petunjuk Karena Allah Tidak ngasih petunjuk Jadi sumber Hidayah Tersebut Adalah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ini Nikmat yang paling besar Yang Allah Berikan kepada kita Maka doa Yang Allah Ajarkan Kepada kita Dalam Surat Ali Imrah Ayat Ketilapan Yaitu Doa Doa Seperti ini Kalimat-kalimat Tasbih Ini Adalah Kalimat-kalimat Yang Patut selalu Kita ucapkan Dan semoga Kita selalu Bisa mengucapkan Hingga di akhir Akhirat Karena hanya Penduduk Surga saja Yang mampu Ucapkannya Yaitu Bisa selalu Berfikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kala Dunun Al-Misri Dunun Beliau Mengatakan Ma Taubati dunya Illa Bidhikrih Wala Taubatil Akhiram Illa Biafwih Wala Taubatil Jannah Illa Biru'iyatih Dunia Ini Tidak akan Terasa Nikmat Tidak akan Terasa Tenterang Kecuali Dengan Tikir Kepada Allah Jadi kalau Kita bisa Pengen Tenterang Berarti kita Sehat Maka harus Dikasih Rasulullah Sallam Adalah Orang Yang paling Sehat Hatinya Kenapa Demikian Karena Beliau Dikatakan Oleh Aisyah Sudah Aisyah Karena Rasulullah Sallallahu 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 Berdikir Berdikir kepada Allah Sallallahu 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 Amal Painakum Sallallahu Sallallahu membagi pintu-pintu amal kepada kalian sebagaimana Allah SWT membagi pintu-pintu rezeki kepada kalian ada seribu satu macam cara orang nyari makan demikian juga ada seribu satu kebaikan Allah bukakan pintu tersebut kepada kita masing-masing tinggal kita mau pilih yang mana yang bisa kita mempunyai Aisyah Radhiwa Al-Azim Allah SWT inna hu kulika tu luisanin minbem min bani Adam ala si'tin wa thalati ma'a mafsid Farnakakbarullah wa hamid Allah wa alalawwa wasabha Allah wa astaghfirullah wa azalah hajaran antarikil kinnas atau syaitatan atau adhan antarikinnas atau amrabi mahrufin awanahaan mungkarin adada siddin wa tada thimia fainnahu yungsi yawma izin wakad jahzah anafsahu aninna prorohu muslim dari Aisyah r.a beliau menunturkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda inna hukuli kakulu insani minbani adam ala siddin wa tada thimia mafsid sesungguhnya setiap manusia itu disusun penciptaannya diciptakan dalam bentuk yang unik manusia adalah makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan melakotkala kenali insana ki aksani takwi dan Allah s.w.t menjadikan penciptaan manusia ini alasibun wa sallamia mafsid terdiri dari 360 persendian agar bisa bergerak dengan sangat enak maka Allah ciptakan sendiri-sendiri kalau tidak maka manusia tahu cuma dalam hadis yang lain dijelaskan setiap persendian tubuh manusia yang berjumpa jumlah 360 tersebut setiap paginya itu menuntut disedekahi agar tetap sehat lancar lemes perlu adanya sedekah jadi nikmat yang Allah berikan itu tidak gratis bayarnya tapi bayarnya murah bayarnya apa sedekah berbuat baik maka kemudian Rasulullah s.a.w.t melanjutkan kata 360 ini menunjukkan bagian dari ijaz ilmi jadi mujizat wahyu itu bermacam-macam ada mujizat dari dari segi pekusnya susunan kata-kata ada yang dari segi ilmiah yaitu jumlah 360 tadi sudah disinggung jadi Rasulullah s.a.w.tidak pernah belajar ilmu kesehatan tidak pernah kursus ilmu kesehatan dari mungkin perkembangan ilmu-ilmu jaman dahulu karena beliau dari kecil tinggalnya di padang pasir lahir kemudian diasuh ke dibawa ke Bani Sadia kemudian setelah itu tinggal di situ saja bagaimana beliau bisa memunculkan kata 360 dan ini bisa diteliti ternyata iya jumlahnya memang segitu jadi ini adalah bagian dari mujizat keilmuan jadi Al-Qur'an dan sunnah itu banyak berisi jadi mujizat-mujizat sentilan-sentilan penyampaian-penyampaian yang menuntut kita berpikir makanya orang kalau betul-betul belajar Al-Qur'an belajar hadis maka dia akan berpikir kritis dia mengkaji betul kok sisa segini ternyata iya hari Al-Qur'an itu sebagai pintu pembuka adanya ilmu-ilmu sains bedanya orang dahulu pada masa kejajahan pendidikan Islam dengan sekarang itu kalau dahulu betul-betul mereka mau menggali 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 bagaimana tadi ya jadi ilmu-ilmu tentang Falaq seperti Firuni ketika masa itu dia kerjanya hanya melihat kelangi terus sehari-hari terus ditulis-ditulis jadi kemudian jadi ilmu semangatnya seperti itu jadi Al-Qur'an pada masa dahulu masa kejayaan Islam itu pendidikan Islam kenapa pendidikan itu jaya karena mereka menjadikan Al-Qur'an ini sebagai dasar awal bukan akhir kalau kita menjadikan Al-Qur'an sebagai akhir sudah cukup Al-Qur'an saja itu menjadikan Al-Qur'an sebagai akhir kalau berbeda Al-Qur'an dan Indonesia ini sebagai awal dasar fondasi ilmu setelah itu gali apa yang ada dalam Al-Qur'an ilmu-ilmu yang terdapat yang disinggung dalam Al-Qur'an gali segala-galanya itu yang membedakan ya jadi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan pahaman kabar Allah barang siapa melapatkan kalimat takbir wa hamid Allah melapatkan kalimat tahmid Alhamdulillah wa halal Allah melapatkan kalimat subhanallah wa astaghfirullah wa astaghfirullah wa astaghfirullah wa astaghfirullah wa astaghfirullah wa azalah hajaram antarikinnas dan dia juga tidak mencukupkan kebaikannya hanya terbatas hubungan dia dengan Allah tapi juga memperhatikan hubungan dia dengan alam sekitar bagaimana dia berbuat baik maka wa azalah hajaram antarikinnas melihat ada batu menghalangi jalanan dia singkirkan kalau sekarang enggak ada batu yang menghalangi tapi ada jalan yang logon maka dia tutupi nah ini ajaran-ajaran kebaikan yang diajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi yang diajarkan Rasulullah kepada kita agar kita ini menjadi orang yang peduli dengan alam sekitar agar tidak ada yang mengganggu orang lain bukan malah mengganggu orang lain atau kalau ada dulu di jalanan maka dia singkirkan atau ada tulang di jalanan maka dia akan singkirkan ini bagian dari bentuk-bentuk kebaikan atau dia menyuruh kebaikan menyuruh berbuat baik ketemu orang diajak berbuat baik ketemu sahabat diajak sholat macam-macam terlebih kepada keluarganya atau naha anungkarin atau mencegah kemungkaran jadi lisannya ini tidak dibiarkan diem tapi dipakai untuk membuat gudang-gudang kebaikan ada desitim watala dinia kalau dia dalam sehari itu mampu mengerjakan 360 kebaikan artinya PR kita tiap hari itu harus mengerjakan kebaikan berjumlah 360 untuk membayar nikmat-nikmat persendian tersebut setelah kita bayar Allah kasih bonus lagi kalau kita bisa berhasil mensyukuri tadi mengerjakan kebaikan berjumlah 360 baik dalam bentuk hubungan kita dengan Allah yaitu wikir, tasbih, tahmid dan yang lainnya tadi atau hubungan kita dengan alam memperbaiki apa yang tidak sesuai atau hubungan kita dengan manusia yang lain kita mengajak kebaikan menjaga kemungkaran ataupun yang lainnya berjumlah 360 kali maka Allah kasih bonus bonusnya apa? maka dia berada di sore hari itu dia telah menjauhkan diri dia dari api neraka artinya kalau dia meninggal pada sore tersebut dan sudah tuntas 360 kebaikan dia kerjakan Allah jamin dengan surganya ya bagaimana dengan dosa-dosa siat? boleh jadi kebaikan-kebaikan yang ringan tadi itu menjadi penyebab Allah mengabuni dosa-dosa siat ya bagaimana kita kemarin kita jelaskan termasuk hadir di masjilis ilmu masjilis dikit itu menjadi penyebab Allah swt akan memberikan ampunan ya jadi hadis ini hadis yang agung sekali mengajak kita membukakan cakrora kita pandangan kita tentang pintu-pintu kebaikan jangan malas berbuat baik dan pikir itu memiliki peran pintu yang sangat besar sekali di dalam menggali kebaikan tersebut seperti mana dalam hadis yang lain ada tujuh fikir yang ajaib jadi dalam sebuah hadis yang diriakan oleh Imam Baik Haki ada seorang berdui datang kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan Ya Rasulullah ajarkan aku kebaikan tunjukkan kepadaku pintu-pintu kebaikan jadi para sahabat besar itu mereka sungkan bertanya kepada Rasulullah ketika ada orang Arab badui datang mereka senang kenapa? karena akan ada ilmu baru karena orang badui walaupun tanya itu belak-belakan mereka akan ngugu tapi ya itu yang mereka tunggu-tunggu jadi dia datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah alihi nifairah terus mengajarkan kepadaku kebaikan dan Rasulullah itu selalu akrab dengan si apa-abun ini orang baru datang dari pendalaman masuk di pegang tangannya untuk menunjukkan keakraban antara seorang guru dan murid langsung di pegang tangannya dan beliau katakan Kul Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wal ookwa kayakbal Indonesia ada 4 kebaikan ucapkan Subhanallah alhamdulillah walailaha illallah wa all ou akbar Kemudian Dan berdua tadi Setelah ditunjukkan Di tangannya dipegang Rasulullah Dihitungkan 1, 2, 3, 4 Dia tetap begini terus Biar gak lupa Jadi ini ada 4 kebaikan yang Rasulullah ajarkan kepada aku Kemudian Dia kemudian pergi Terus mikir Mikir balik lagi Dia berpikir Ini kan Apa kebaikan ini kan hanya untuk Allah Untuk saya mana Maka dia balik lagi Rasulullah faham Rasulullah tersenyum dan mengatakan Orang miskin ini Mikir Hanya untuk Allah Untuk setia mana Wajah Al-Wakwale wa Rasulullah Subhanallah wa Alhamdulillah wa la ilahilna wa allahu wa akbar Rasulullah Entah Pikir ini Adalah Hari Ini untuk Allah saja Apa mali Mana untuk saya Balasannya apa Untuk saya Maka Rasulullah SAW menjawab Jika engkau katakan Jadi setiap kali kita berpikir Mengucapkan Maka Allah langsung menjawab Ucapan kita Demikian juga ketika Mengucapkan Alhamdulillah Segala kuji bagi Allah Maka Allah langsung menjawab Engkau benar Maka Allah juga menjawab Jika engkau mengucapkan Maka Allah juga langsung menjawab Engkau benar Ada tambahan lagi untuk kamu Setelah baca Kalau ingin Kamu ingin mendapatkan Kebaikan Kembali kepada dirimu Habis dikir empat ini Kamu tambahin tiga Untuk kamu Yaitu apa Jika engkau mengucapkan Ya Allah berikanlah rezeki kepadaku 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 Aku telah raksanakan Maka berduit tadi Jadi setelah empat ditambah tiga Langsung tiap pekan gini Pokoknya pergi dengan bawah Gini terus, biar gak lupa Subhanallah, Alhamdulillah, Walaylah, Alhamdulillah Allah ma'firli Allah marhamni Allah marzumi Tumawallah, maka kemudian Dia pergi Hadis ini Diperiksa oleh Syekh Albani Tentang kesuaihannya Dan setelah beliau mendapati Bahwasannya hadis ini, suha'ah beliau Rasul sejuk syukur Karena ini adalah tujuh pintu kebaikan Empat Kembali kepada Allah Tiga-nya langsung dibalas Subhanallah, Alhamdulillah, Walaylah, Alhamdulillah Allah ma'firli Warhamni, Walzukni Ini bisa kita Terapkan bagi mereka-mereka Yang ingin potas balasan Jadi habis dikir langsung Dikir juga Doa agar kita Mendapatkan balasan dari Dikir yang kita ucapkan tadi Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini Yang pertama adalah Banyak bentuk ketaatan Yang bisa dijadikan sarana Untuk mendekatkan diri kita Kepada Allah Dan menyukuri nikmatnya Jadi jalan kebaikan itu sangat banyak sekali Yang Allah Yang Allah boleh bukakan kepada kita Maka Kerjakan Semampu Kita Jadi Allah tidak akan bosan Memberikan pahala kepada kalian Sampai kalian sendiri yang bosan Berbuat kebajikan tersebut Selama kita Selama kita bersemangat Kerjakan kebaikan Maka Allah tidak akan bosan Memberikan pahala dari kebaikan tersebut Jadi Rasatidikul Khairat Bersemangatlah Berlomba-lomba Untuk mengerjakan kebaikan Semampu kita Apa saja Baik itu terkait dengan Apa Pintu pikir kita kepada Allah Hubungan kita dengan Allah Maupun hubungan dengan Allah Maupun hubungan dengan sesama Dalam hadis yang lain disebutkan Dari Abidhan Qalaqala li Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menasihatku Bata Abidhan La tahkirunna minal ma'rufi syai'an Jangan pernah Menganggap kecil Menganggap remeh Kebaikan Walau antara kau ahokah Biwa cinta Meskipun Bentuk kebaikan tersebut Sangat ringan Yaitu apa Berjumpa dengan Saudara kita Sesama muslim Dengan wajah Ceria Dengan senyum Dalam hadis yang lain Innakun nantas Aunas bi'amwarikum Engkau tidak akan Pernah mampu Meratakan Sebaikanmu Dengan hartamu Kepada semua manusia Hartamu itu terbatas Kalau ngasih Berapa 10 orang 30 orang Tidak akan mampu Kemudian Kemudian Walaupun Ya Sa'ahu Minkum Bastul wajah Namun Ada satu kebaikan Yang mampu Engkau berikan Kepada semua manusia Yaitu apa Wajah Untuk Bastul wajah Wajah Yang tersenyum Ketika berjumpa Dengan saudara Sesama Muslim Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Ketika ditanya Para sahabat Tentang kebaikan Kebaikan Dia tunjukkan Apa yang memungkinkan Tidak Terlalu Jadi Beliau tidak Tunjukkan Yang sangat ringan Yang bisa dikerjakan Sewaktu-waktu Gila Ya Rasulullah Ayu Islam Ambal Ya Rasulullah Islam Bagaimanakah Cara Berislam Bagaimanakah Yang Paling Bagus Itu Maka Beliau Menjawab Tentu Kusel Engkau Ucapkan Salam Kepada Siapapun Tentu Ya Dan Memungkinkan Semua Bisa Menjaga Wadud Imut To'an Engkau Bagi-Bagi Makanan Kalau Ingin Banyak Bagi-Bagi Minuman Bukan Murah Meriah Semampu Kamu Bagi-Bagi Alam Man Arafta Uwaman Lam Ta'rif Kamu Bagi-Bagi Makanan Kepada Orang Yang Kamu Kenal Dan Yang Tidak Kamu Kenal Kalau Di Indonesia Mungkin Agak Jarang Tapi Kalau Di Mekah Apalagi Musim Apa Musim Haji Umroh Apalagi Romadun Itu Mau Menjelang Buka Itu Lepar Lepar Makanan Tidak Kenal Tapi Itulah Semangat Kebaikan Kemudian 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 Dalam Hadis Yang Lain Rasulullah Sallallahu Waduh Sallam Juga Berpesan Itta Unar Walau Isyik Kitam Rah Jadi Kamu Harus Berusaha Melindungi Diri Kamu Dari Mempentengi Diri Kamu Dari Api Neraka Meskipun Dengan Sebiji Atau Separuh Kurma Kalau Bisa Masih Itu Terjaga Karena Rasulullah Bicara Kurma Karena Ini Di Arab Hampir Semua Orang Punya Karena Masih Bisa Makanan Harian Kalau Di Indonesia Di Sini Juga Ada Ini Sukari Ini Kurma Nya Malah Paca Kalau Di Indonesia Semang Mungkin Sebisanya Apa Perjaga Siapa Tahu Itu Jadi Pintu Kebaikan Pintu Surga Bagi Kita Pintu Ampunan Bagi Kita Atau Menjadi Benteng Bagi Kita Dari Akhir Neraka Praman Llam Yejid Pabikal Lima Baik Kibah Kalau Tidak Dapat Kurma Maka Dengan Kata 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 Baik Itu Adalah Harus Kita Kerjakan Jadi Mu'min Itu Seperti Itu Yang Diajarkan Rasulullah Sallallahu Sallam Seorang Mu'min Yang Benar Yang Ikuti Salah Sallam Yang Ikuti Rasulullah Kata Katanya Itu Bagus Tidak Mudah Mencacih Orang Menjelak Menjelakan Orang Menghujat Orang Tapi Kalimat Tidak Mudah Kemudian Menggelam Orang Dia Sesat Dia Ini Adalah Penduduk Meraka Dia Itu Begini Lebih Kedepankan Kebaikan Kebaikannya Berbuat Baik Wajah Ceria Yang Tersenyum Kata Katanya Kata Kata Yang Kata Kata Yang Baik Itu Ajaran Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Terkadang Terkadang Amal Yang Ringan Yang Bisa Kita Kerjakan Itu Pendulian Pahala Di sisi Allah Sallam Kalau Kondisi Kita Ini Sedang Berat Jadi Sedekah Mungkin 50.000 Bagi Seorang Yang Kekurangan Itu Bisa Mengalahkan Sedekah 5 juta 50 juta Bagi Orang Yang Kaya Raya Allah Maha Adil Jadi Disini Letak Keadilan Allah S.W.T Ngitungnya Tidak Seperti Kita Hanya Ngitung Matematika Kalau Ngitungnya Matematika Orang Miskin Tidak Bisa Ngejar Orang Raya Tapi Terkadang Ngitungnya Itu adalah Persenan Kemampuan Dia Seberapa Ini 50% Dari Kekayaan Dia 100% Atau 90% Dari Kekayaan Dia Bahkan Mungkin 120 Karena Dia Sambil Utang 120% Karena Dia Sambil Utang Insya Allah Nanti Bisa Apa Ya Ibn Mubarak Mengatakan Rupa Amalin Sobirim Tuh Adim Hun Niyan Warub Amalin Gabirim Tuh Sobir Hun Niyan Boleh Jadi Amalan Yang Remek Kecil Itu Menjadi Besar Karena Niat Kita Yang Bagus Tanpa Di Sisi Piliyak Dan Boleh Jadi Amalan Yang Berat Harta Yang Banyak Itu Nilainya Menjadi Kecil Karena Niat Yang Enggak Bagus Di Sisi Sisi Piliyak Dan Yang Lain Jadi Disini Dikatakan Para Ulama Jadi Terkadang Amalan Yang Kecil Yang Remek Itu Bernilai Besar Di Sisi Allah Sesuai Dengan Kondisi Amalan Tersebut Dan Sesuai Dengan Kondisi Orang Yang Beramal Dia Menjadi Besar Karena Orang Beramal Ini Sangat Membutuhkan Dia Lebih Mengutamakan Orang Lain Daripada Dia Atau Karena Kondisinya Memang Kondisinya Sudah Susah Jadi Jangan Pernah Kita Meramaikan Sebuah Kebaikan Dalam Al-Quran Disebutkan Cuman Orang Terkadang Orang Tidak Mau Susah Susah Ini Dia Pengennya Yang Gampang Gampang Itu Tapiat Manusia Sampai Disindir Dalam Al-Quran Dalam Surat Al-Quran Kami Bukakan Dua Jalan Kenapa Tidak Ada Yang Mengambil Jalan Yang Menanjak Dan Suka Tidak 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 Jalan Jalan Menanjak Dan Suka Yang Pertama Adalah Membebaskan Buddha Kenapa Karena Keluar Dan Apanya Kemarin Kita Jelaskan Buddha Itu Senilai Mobil Avanza Kadang Baru Ya Mahal Kadang Ini Agak Turun Jadi Allah Jelaskan Jalan Yang Menanjak Itu Adalah Yang Nilainya Besar Tak Berokobah Kelanjut Kelanjutannya Atau Memberi Makan Membagi Makanan Di Hari Yang Susah Ini Tantangan Ini Tantangan Kemudian Yatina Mba Makroba O Miskin Mba Macroba Atau Memberikan Pemberian Kepada Yatina Membutuhkan Orang Miskin Yang Seseng Kesusah Ini Jalan Yang Menanjak Dan Sukar Tapi Di Akhirnya Setelah Itu Ini Syarat Menjadi Ashab Yamin Kalau Kau Kerjakan Pilih Jalan Yang Susah Tersebut Kau Akan Menjadi Ashab Yamin Karena Tidak Ada Seorang Pun Yang Tidak Butuh Harut Orang Kaya Mesti Butuh Harut Ini Tapiat Manusia Karena Kebutuhan Macem-macem Maka Seandainya Manusia Itu Punya Satu Lembah Emas Maka Dia Pengen Dua Lembah Mas Karena Kebutuhan Itu Menyesuaikan Ceseorang Kalau Orangnya Kemudian Biasa Biasa Saja Kebutuhannya Biasa Biasa Tapiat Manusia Itu Cinta Rata Jadi Itu Jalan-Jalan Keberikan Yang Allah Jelaskan Silahkan Atung Dulu Ya Kita Berikan Atung Dulu Setelah Itu Kita Mulai Lagi Barangkali Ada Yang Kentuk Atau Mungkin Batal Wujudnya Silahkan Ambil Air Wujud Dan Umar Amar selamat menikmati 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 dalam hati selamat menikmati 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 sampai makan tanah yang agak basah karena gawasan maka dia turun lagi ke sumur dia isi sepatunya tadi dengan air kemudian dia gigit sepatunya kemudian dia naik ke atas maka dia kasih minum anjing tersebut kelanjutan hadis Allah berterima kasih kepada orang ini yang kasih minum makhluknya Allah berterima kasih kepada orang ini dan Allah mengakuni dia jadi hadis-hadis tadi menjelaskan kepada kita jangan pernah meramehkan kebekan sekecil kerjakan karena kita punya PR setiap harinya itu 360 kebaikan kalau kita ingin diri kita dibebaskan dari ati neraka dan agar persendian kita ini berjalan normal demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang perlu gila garis bawahi adalah lakukan kebaikan walaupun sekecil apapun dan juga jangan hanya sekedar mengoreksi orang lain tetapi sebenarnya tugas kita sangat banyak sekali yang minimal 360 kebaikan yang harus kita kerjakan setiap hari jadi gak sempat sampai sibuk ngurusin diri sendiri gak sempat ngurusin kesilakan orang lain bapak ibu yang dimilihkan oleh selanjutnya yaitu sesi tanya-salam monggo pada kali ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan materi tersebut monggo kalau gak salah 3 atau 4 kali pertemuan yang lalu antum pernah berkata gini kalau bukun saja bukun itu mengulang mantra diulang-ulang dengan penghayatan hati bisa menghasilkan kekuatan yang luar biasa apalagi kalimat-kalimat toibu dan hal ini bisa dilakukan dengan orang-orang pendahulung kita mereka istiqomah sekali dalam melakukannya bahkan sebagiannya dilebihkan oleh Allah dengan istilahnya karomah pekerjaan yang luar biasa di luar nalar kalau istilah orang Jawa itu ada kiai sakti artinya orang sholai yang mustajabat doa satu hal yang beliau-beliau itu bisa lakukan dan hari ini mungkin kita kesusahan untuk melakukannya yaitu menjaga tentang makanan menjaga makanan kalau keadaan beliau-beliau waktu itu dengan keadaan kita jauh beda tentang kondisi keadaan langsung pertanyaan yang bagus pertanyaannya masih adakah dalam tanda kutip kiai kiai sakti atau itu tadi apa karomah-karomah itu kalau masa kita ini kan digambarkan oleh Rasulullah itu paginya kufur sorenya beriman sorenya kufur paginya beriman itu sangat berbeda dengan kondisi para pendahulu kita jadi luar biasaan yang ada pada seseorang itu tinggal dilihat apakah ini karomah ataukah sahwadah jadi kalau sahwadah ini berasal dari setan kalau karomah berasal dari Allah diantara perbedaan yang lain itu adalah kalau sahwadah itu yang dari setan itu bisa mengulang-ulang kemarin bisa terbang sekarang juga bisa terbang tapi kalau karomah itu adalah Allah membantu dia pada kondisi waktu itu sedang dibutuhkan namanya dikejar dikejar orang jahat itu kemudian dia lari bisa tenang sekali atau bisa kemudian meletati tembok besok serang-ulang lagi gak bisa kalau besok mulai lagi wah ini dewasa setan jadi pertama harus diperhatikan itu apakah ini dari setan ataukah dari ini kenapa? karena hari ini terkadang susah membedakan karena sama-sama pakai surban apakah ini kerjasama dengan setan atau kadida kalau bisa mengulangi biasanya kerjasama dengan setan itu perlu dikritisi yang pertama kali dan para Allah mengadakan akh lalu karomah itu istiqomah karomah yang paling agung itu adalah ketika Allah membantu kita kita bisa istiqomah dalam sebuah ketakatan itu bagian dari karomah itu nikmat luar biasa itu bantuan dari Allah jangan harapkan yang aneh-aneh jadi kalau kita bisa istiqomah ngasih ya itu bagian dari karomah jangan aneh-aneh mungkin sakti-sakti seperti zaman dahulu kenapa? karena terkadang ini harus terkadang susah membedakannya apakah ini dari Allah ataukah dari yang paling bagus adalah kalau tadi tanya apakah masih ada orang seperti itu? nanti sampai akhir ada Allah memberikan bantuan kepada orang yang betul-betul menjaga syariatnya dengan karomah-karomah jadi keluar biasa tapi itu ya atas kehendak Allah Allah akan memberikan bantuan di saat dia membutuhkan jadi tidak bisa pulang jadi Rasulullah saja tidak bisa kebel apalagi kita minta saya ingin yang sakti-sakti itu jadi ya normal-normal alami saja kerjakan sesuai dengan kemampuan jangan kerjakan taat dengan tujuan tadi agar dapat karomah tadi itu bisa kebal, bisa terbang, bisa ini itu pemberian dari Allah dan tidak bisa mengulang lagi Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kalau ada orang bisa saya ini orang hebat kalau omah saya saya tebal coba lagi, busuk coba lagi nah itu dari setan kerjasama dengan jin itu jelas jadi dan itu biasanya tipuan saja tipuan saja tipuan untuk menyesatkan kalau seandainya itu betul-betul kalau seandainya itu betul-betul terus bisa dipakai dan nyata maka Indonesia itu tidak akan pernah dijajah 350 tahun kalau orangnya ibad-ibad banyak yang sakti seperti itu bisa tinggal dia perintahkan dia satu orang langsung panglimanya di ini muncul di buktinya ya dijajah jadi itu hanya tipuan-tipuan setan saja hanya sekilas-sekilas-sekilas biar kita tertibu dan tidak ada nyatanya jadi kalau seandainya itu mendatangkan kekayaan buktinya para bukun rata-rata melarap tukang nipu orang karena dia melarap jadi itu lah setan setan itu nipu-nipu saja seakan-akan bisa ibad seakan-akan bisa ibad jadi kita kembali kepada yang tadi statement yang pertama bahwasannya rikir kata-kata yang diulang kalau itu diresapi itu akan mendatangkan kekuatan dukun saja kata-kata abragedabra atau apa itu bisa mendatangkan ini keajaiban lagi apalagi kalimat yang betul-betul bagus menanggap subhanallah alhamdulillah kalau kita resapi maka itu akan mengandung kekuatan bagi kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kehebatan yang ini keistimewaan yang dihasilkan dari ini pikir tadi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan memberikan perlindungan kepada kita nanti di padang masyarakat jadi sab'atun yudilluh mu'wah yumala dillah iladilluh tujuh bolongan yang Allah lindungi pada di padang masyarakat ketika matahari didekatkan diantaranya adalah seorang laki-laki yang membiasakan menyendiri dengan pikir bukan menyendiri dengan berpikir sampai menetes air matanya ini keistimewaan bikin sembunyi tidak teriak-teriak tapi itu akan mendatangkan kekuatan luar biasa di hati seseorang paling tidak membersihkan hatinya dan kenikmatan yang terbesar adalah Allah tolong kita ketika kita berada di padang masyarakat Allah memberikan perlindungan kepada kita di saat orang panas itu kan sangat kita butuhkan kalau hanya karomah di dunia rameh tapi karomah ketika di akhirat di padang masyarakat itu yang sangat kita butuhkan oke ya satu lagi oh iya watek watek jajatullah ustaz sesuatunya berkulullah sallallahu sallam itu mendapatkan mujizat Al-Quran yaitu sebagai pembuka ilmu segalanya ketika mempelajari terbaik baik itu ilmu sa'id atau ilmu ilmu yang lain bahkan tadi sudah disebutkan bahwa rasulullah juga tidak mempelajari ilmu kedokteran tapi kenyataannya rasulullah bisa nah ketika kita mempelajari Al-Quran sebagai dasar awal kondaksi ilmu apakah bisa kita mendapatkan petunjuk-petunjuk ilmu yang lain paling tidak kita bisa apa istilahnya mendapatkan ilmu-ilmu yang notabene yang luar biasa karena kita melihat orang-orang non-muslim pun juga mempunyai ilmu yang luar biasa nah apakah ketika kita benar-benar gentol mempelajari Al-Quran itu bisa melebihi itu jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh islam islam umat yang betul-betul maju keilmuan baik keilmuan secara ilmu syarih maupun ilmu kawuni jadi saya tadi katakan bahwa bedanya dulu dengan sekarang kalau dulu Al-Quran itu menjadi awal kalau kita Al-Quran menjadi agen sudah cukup Al-Quran saja itu selesai kalau dulu enggak kurikulum pertama harus Al-Quran tapi disitu bukan mengakhiri segalanya setelah ini kamu harus belajar ini belajar ini Al-Quran tersebut dia kemudian semangat mendalami baik ini tentang alam tentang apa saja sehingga lahirlah ahli fisika al-razi makanya mereka-mereka yang takar sains ilmu alam itu rata-rata mereka pakar agama al-razi pakar fisika dia juga pakar tafsir punya tafsir al-razi ilmu sinah pakar kedokteran tapi juga dililok ahli di bidang tadi di dilang keagamaan terwok dikatakan sebagai seorang jauh demikian juga tadi al-biruni rata-rata seperti itu jadi mereka menyelesaikan Al-Quran hadisnya fondasinya mapan tapi tidak berhenti dari situ kemudian kamu belajar ini apalagi sekarang apalagi sekarang sudah dibuka ilmu sudah mapan semua tinggal habis ini kamu lanjutkan ini kamu lanjutkan ini jadi segalanya turki termasuk yang membuktikan itu mereka para hafit tapi kemudian ahli robot para hafit tapi ahli di bidang ini karena mereka tidak membatas membuka Rasulullah juga seperti itu jadi kurikulum yang dipelajari waktu itu ya ukuran cuma Rasulullah tapi dari situ terlahir ahli ahli apa ahli perang seperti Khalid bin Walid ahli perbendaraan ahli menteri keuangan seperti Usman bin Apan kemudian para pangluta para ahli semua menurut jagoan cuma kurikul menurut Al-Quran tapi kemudian kita kembangkan dengan dunia nyata itu yang kemudian yang kita contoh jadi Al-Quran bukan akhir segalanya tapi Al-Quran itu adalah awal baru awal jadi Al-Quran diawain jadi awal kemudian kembangkan nanti menjadi ahli apa saja tapi diakhir Al-Quran itu paling bagus kemudian ahli teknik kemudian Al-Quran apa saja nanti seperti itu jadi kalau cara berpikirnya seperti itu cara berpikirnya seperti itu maka Islam akan kembali saya lagi jadi kalau tidak seperti itu akan ada dua jadi mendalami ilmu umum tidak paham Islam mendalami ilmu Islam tapi tidak paham jadi semoga generasi kedepan ini menjadi generasi yang lebih baik kita sambung di grup WhatsApp semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua bisa mengenalkannya kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.